Hai sebelum menonton video ini sebaiknya kalian Klik tombol subscribe dibawah kanan video ini Halo teman-teman ketemu lagi bareng capungsan channel nah kali ini gue akan menjelaskan gimana buat cara dapetin skin atau Hero ya di event terbaru Mobile Legends Bang Bang Nah ini ada cc apa atau peti yang berhadiah salah satu dari empat random skin yaitu Gatot Kaca Arhat King yang elit ya hanzo depil ya skin biasa kemudian depil phantom sorry hanzo depil phantom skin biasa kerry yang risingstar skin biasa juga kemudian digi pioner nah ini skin biasa juga udah yang arhat King doang ya yang elit ya ini Gatot Kacah kemudian hero untuk Chase hero nya ceskin tadi ya random hero pek satu dari empat belerik kemudian Faramis dan lapu-lapu yang terakhir fail Oke ada empat hero ya disini nah disini kalian tinggal milih ya mau hero atau skin tapi kalau menurut gue sih gua maunya skin karena hero kan bisa dibeli ya kalau skin paling tukar pakai fragment atau beli pakai diamond ya Nah ini dia dan makin banyak lagi ya event-event mobile Legends yang berhadiah skin gratis jadi buat kalian yang beli skin biasa ya mending mikir-mikir dulu ya karena kalau skin biasa itu pasti suatu saat akan ada event ya mending kalian beli skin epik atau elit ya minimal elit gitu ya karena suatu saat nanti skin biasa itu bakalan digratisin ya sama muntun kayak event-event kayak gini kita ngumpulin horn kayak gini kemudian dapat skin secara cuma-cuma lu enggak pakai diamond beli ya dan bisa nuker fragment juga udah tapi menurut gue ya ini chest ini yang hadiah yang paling gede atau lu yang paling besar Nah kita lihat dulu ya tentuannya minotaur horn Oke silahkan menggunakan minotaur horn selama durasi event berlangsung buatlah tim dengan teman-teman anda mainkan dua pertandingan untuk mendapatkan dua minotaur horn jadi kalau kalian main klasik crank atau brawl bersama teman itu dapat dua minotaur horn kemudian satu pertandingan untuk mendapatkan satu minotaur horn di kalau kalian main klasik crank atau brawl walaupun tanpa temen dapat satu minotaur horn kemudian login tiap hari itu dapat satu juga jadi totalnya tiap hari itu kalian dapetin mana ya Nah ini dia kalian bisa ngumpulin lima minotaur horn per hari ya di sini saya belum memainkan klasik crank atau brawl bersama temennya ini poin yang paling tinggi ya main bareng temen itu mabar ya bareng temen dapat dua minotaur horn sedangkan share satu hasil pertandingan ini ada persatu ya satu minotaur horn itu ternyata yang paling tinggi itu main bersama temannya dapet dua minotaur horn dan saat ini gua masih ngumpulin 23 minotaur horn ya untuk mendapatkan chest ini kita harus ngumpulin 45 ya buat dapetin satu chest dan cuma dapat nuker satu kali ya untuk hero dan untuk skinnya dan sisanya masih panjang guys 8 hari lagi jadi kalian slow-slow aja tapi nggak usah terlalu slow ya jadi ngumpulin tiap hari lima atau empat atau tiga lah gitu ya biar kita bisa ngumpulin ini ya minotaur hornnya semoga aja bisa ya des oke itu tadi ya cara buat dapetin minotaur horn atau event yang berhadiah skin maupun hero yang terbaru dari mobile Legends dan tentunya di season berapa ya season 13 kalau nggak salah nih season berapa sih ntar guys nah ini kan season 13 ya besok yang gue denger nih dari MLBB situs resminya MLBB itu bakalan ada event skin gratis lagi ya seperti ini dan tentunya kalian harus tunggu ya apa misi-misi yang harus diselesaikan dan jalani misi yang diselesaikan tersebut di season 13 ini bakalan ada banyak-banyak event event menarik lagi berhadiah skin tentunya jangan sampai dilewatin ya oleh karena itu kalian pantau terus ya mau game mobile Legends ini kumpulkan skin-skin gratis sebanyak yang kalian bisa ya ya terima kasih karena sudah menonton video ini dan salam capungka games see you next time hai hai hai